Kembali ke Mesir berarti kembali kepada hidup lama atau perbudakan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya yang terlarang oleh Tuhan. Terima kasih telah menonton! Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang memilih dan menjadi pemimpin berdasarkan kehendak Tuhan. Diambil dari kitab ulangan 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semuanya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Alamu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tatah kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Alanya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari ulangan 17 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di dalam dunia pada umumnya, kepemimpinan dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena seseorang memiliki wewenang yang sah. Hak dan tugas memimpin diterimanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridis formal seperti undang-undang, anggaran dasar, dan lain sebagainya. Kedua, karena seseorang berwibawa. Ia dinilai mampu menjadi penggerak karena memiliki keunggulan tertentu, dan karena itu ia disegani dan ditaati. Kepemimpinan dalam dunia rohani bukan hanya harus memiliki dua unsur dasar kepemimpinan tersebut, melainkan harus memiliki kriteria mendasar yang mutlak bagi seorang pemimpin rohani. Kriteria mendasar tersebut akan dibahas pada pokok bahasan kita pada hari ini. Sebagai bangsa yang besar, yang telah memiliki wilayah yang luas, nampaknya keinginan Israel untuk memiliki seorang raja yang memimpin mereka adalah suatu keinginan yang wajar. Namun sebagai umat Allah yang berada dalam pimpinan Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir, sampai masuk ke Kanaan, hal ini bukan suatu yang wajar. Karena tindakan ini berarti menolak kepemimpinan Allah sebagai raja. Kendatipun demikian, Allah mengizinkan mereka mempunyai raja. Namun harus ada batas-batas dengan beberapa ketentuan, yaitu Yang pertama, hanya yang dipilih Tuhan, ayat 5a. Kata hanyalah menunjukkan kemutlakan, bahwa mutlak bagi bangsa Israel untuk mengangkat raja yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ini adalah syarat mutlak ataupun ketentuan yang tidak dapat dikompromi oleh siapapun. Hal ini terjadi sebagai penekanan tentang pola kerajaan yang diperkenankan Tuhan bagi mereka, bahwa raja mereka kelak adalah benar-benar wakil dari Tuhan sendiri, dan bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Dalam memilih seorang pemimpin rohani, hendaklah hal yang paling mendasar dan yang perlu diperhatikan adalah kehendak Tuhan. Memilih bukan karena dia seorang terhormat, atau karena kedudukannya, atau pengaruhnya, atau lainnya. Jikalau kita telah menjadi seorang pemimpin, atau menjadi pemimpin, yang perlu kita perhatikan adalah, apakah Tuhan sungguh-sungguh menghendaki demikian, atau hanya karena ambisi pribadi, supaya terkenal, dan lain sebagainya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bukan orang asing, ayat 5b. Ini adalah syarat yang logis dalam memilih pemimpin untuk bangsa yang homogen, seperti bangsa Israel. Kata saudara dalam bahasa Ibranginya, Rhea berarti sesama anggota umat Tuhan. Prinsip di sini ialah bahwa Israel adalah umat perjanjian yang eksistensinya berdasarkan perjanjiannya dengan Tuhan. Jadi ada covenant dengan Tuhan, jadi tidak bisa sembarangan orang dipilih untuk menjadi pemimpin, ataupun menjadi Israel, menjadi pemimpin atas Israel. Maka seorang pemimpin Israel haruslah seorang yang menyadari rahasia eksistensi itu, dan mengendalikan umat itu supaya tidak menyimpang dari perjanjian Allah. Jikalau memilih seorang pemimpin, dan menjadi pemimpin, Hendaklah seorang yang asli, seorang yang mengetahui benar keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Ketika kita hidup di dalam komunitas kita sekarang, saudara, ketika menjadi seorang pemimpin misalnya di atas negeri kita di Indonesia, haruslah syarat utamanya dia adalah seorang WNI, seorang warga negara Indonesia, ya itu juga mutlak, tidak bisa tawar-menawar. Nah, demikian juga dengan misalnya pemimpin gereja, ataupun pemimpin komunitas, mestinya dia adalah orang di dalam komunitas tersebut, tidak bisa dari luar. Yang ketiga, tidak membawa bangsa Israel kembali ke Mesir, ayat 16. Kembali ke Mesir berarti kembali kepada hidup lama atau perbudakan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya yang terlarang oleh Tuhan. Seorang pemimpin bangsa Israel harus benar-benar menyadari bahwa tanah kanaan adalah tanah perjanjian yang diberikan kepada Israel, dan menjadi tugas seorang pemimpin untuk membuat bangsa ini benar-benar memiliki tanah perjanjian dan tidak membanding-bandingkan dengan keadaan mereka di Mesir. Seorang pemimpin rohani pada saat ini, hendaklah juga seorang yang mampu untuk membawa orang yang dipimpinnya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, yang membuat orang yang dipimpinnya terhambat kerohaniannya karena sikap pemimpin yang tidak baik. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat penting karena seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang memberikan contoh dan teladan. Kriteria yang keempat adalah tidak mempunyai banyak istri dan banyak harta. Ayat 17. Allah menginginkan bahwa seorang Raja Israel adalah seorang Raja yang benar-benar berkonsentrasi terhadap tugas untuk memimpin bangsa itu. Allah tidak menghendaki umatnya tercerai-berai atau tidak terpimpin oleh karena pemimpin Israel terlalu banyak mengambil waktu hanya untuk memperhatikan istri-istrinya yang banyak dan juga harta kekayaannya. Seorang pemimpin harus mengkonsentrasi diri dalam pelayanan sebagai pemimpin bukan kepada hal-hal yang memporak-porandakan kepemimpinannya dan yang membuat dia dicela seperti memiliki banyak istri dan kemudian harta yang banyak atau pola hidup yang glamor. Yang kelima membaca dan melakukan firman Tuhan ayat yang ke-18. Seorang pemimpin bangsa yang bercorak spiritual seperti Israel memang mutlak untuk berbuat demikian. Di samping memang firman Tuhan sebagai hukum dan dasar negara tetapi juga seorang Raja harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Dia harus dicintai dan dihormati sekaligus oleh bangsa yang dipimpinnya. Karena persekutuan yang dipimpin atau yang dipimpin adalah sekelompok orang-orang rohani. Maka sesuatu yang mutlak apabila pemimpinnya adalah seorang yang hatinya berpaut kepada firman Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya secara praktis. Dengan demikian dia akan menjadi teladan dari orang yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin dan memilih pemimpin memang relatif mudah. Hanya berpatokan mutlak pada kendak Tuhan seperti yang digariskan oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan konteks kita pada saat ini kita adalah pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri dan juga memimpin usaha kita dan memimpin anggota keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang sesuai dengan kendak Tuhan? Kiranya. Semoga firman Tuhan ini senantiasa kita ikuti. Shalom. Terima kasih telah menonton!